Pemerintah Kota Pariyaman mulai hari Senin memperlakukan sekolah 5 hari dalam sepekan. Kebijakan ini berlaku untuk tingkat pendidikan usia dini sampai SLTA. Walau jumlah hari dikurangi, namun jam pelajaran ditambah. Seperti di tingkat SLTP, biasanya pulang jam 2 lewat 20 menit. Kini murid harus pulang jam 3 lewat 30 menit. Begitu juga dengan pelajar sekolah dasar. Mereka pulang jam 1 siang, sedangkan sebelumnya jam 12 siang. Karena pulang sore, para murid SMP harus membawa bekal dari rumah dan mengonsumsinya pada waktu jam istirahat agar tidak kelaparan. Kebijakan wali kota Pariyaman ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan siswa. Ada yang tidak setuju, namun ada juga yang setuju. Yang tidak setuju alasannya karena membantu orang tua pada sore hari. Sedangkan yang setuju dengan alasan ada waktu 2 hari untuk pulang kampung. Sudah tahu hari ini sekolah penuh, nak? Sudah. Sudah jam jam 3 lewat 30 menit. Datang ke rumah jam 4, suka 6 hari. Karena pulangnya lama. Sudah suka 5 hari apa 6 hari? 5 hari. Kenapa? Karena kalau misalnya 5 hari itu kan hari Sabtu-Nya libur. Jadi kayak bisa pulang kampung, minap di kampung, nanti baliknya hari Minggu. Kebijakan ini diambil wali kota agar pelajar bisa lebih lama bersama keluarga mereka pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu juga menunjang wisata di kota Pariyaman. Cocok karena kota Pariyaman merupakan salah satu daerah tujuan wisata juga. Supaya pada Sabtu Minggu itu juga bisa berperan peserta didik, mensukseskan, orang tua juga mensukseskan pelaksanaan tujuan kota wisata di kota Pariyaman. Meski keputusan belajar 5 hari dalam sepekan sudah diterapkan, namun dinas pendidikan akan mengevaluasi pada akhir semester untuk memperbaiki kekurangannya. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.